hai oke sahabat mental drummer semuanya kali ini gue mau bahas tentang linear buat basic untuk kalian nge chops buat kalian yang mau belajar gospel chops wasip tahu teknik yang namanya linear ini oke nah jadi simpelnya teknik linear itu adalah antara kaki dan tangan enggak dipukul enggak dimainkan secara berbarengan jadi ya intinya seperti itu antara kaki dan tangan tidak dipukul secara bersamaan jadi contohnya gimana nah yang pertama seperti ini kalian coba latih seperti ini yang kedua kalian juga bisa latih seperti ini setidaknya dua kali nah seperti itu intinya antara kaki dan tangan tidak di mainkan secara bersamaan Oke jadi setelah saat kalian dipraktekin dasar-dasarnya kalian ulang-ulangi terus ingat jangan di bypass ya untuk basicnya itu karena itu merupakan dasar awal untuk kalian bermain di gospel chops di linear khususnya gue kasih telik linear seperti ini jadi pertanyaan di bass drum tanda tangan kanan kanan kiri banding pas drum tangan kanan pas terap lagi pas terap dua kali tangan kanan tangan kiri banding pas terap dua kali dan lagi terakhir terakhir lang seperti ini yuk kita praktekin dengan grove dan kita masukkan ini yang tadi kita pakai di tempo 117 selamat menikmati nah itu tadi untuk linear kalian sebenarnya juga bisa bereksplorasi lagi dengan pola yang tadi tapi kalian terapkan yang diacak sesuai kalian mau di sesuka hati kalian nah jadi seperti itu tadi basic dan sedikit klik untuk linear ini merupakan basic banget untuk kalian bisa main di Ghost alchops tentunya dan kalau kalian mungkin punya pertanyaan apa silahkan untuk tulis di kolom comment mau request konten apa atau kalian mau Bang tolong lanjutin di video ini part 2 jadi kita bahas linear lagi di part 2 Oke silahkan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini lagi berkembang Oke terima kasih dan selamat mencoba selamat menikmati